Halo semuanya kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiharto kali ini kita akan membahas mengenai direct postingan yang sudah ada di dalam database saya jalankan projectnya terlebih dahulu terima kasih sebelumnya kita sudah membuat edit postnya melalui menu action di sini dan kita juga sudah mempunyai tombol delete akan tapi memang belum berfungsi kita akan bahas pada kesempatan kali ini di sini kalau kita klik delete misalnya disini ada error bahwa delete post belum ada karena disini tombol atau button delete ini dia memanggil metode delete post delete post yang mana ini harus kita implementasikan terlebih dahulu kita akan melihat itu kita implementasinya disini di index.fu kemudian kita kemudian kita tambahkan methods kemudian kita beri nama delete post sesuai yang sudah kita definisikan disini kemudian kita berikan konfirmasi dialog ketika mau menghapus kita hapus if konfirmnya flow false maka return kosong kayak gini kemudian jika konfirmasinya oke atau yes maka maka lanjutkan ke proses delete di database ya seperti ini kita coba cek oke dialognya muncul kemudian oke kalau cancel berarti dia nggak melakukan apapun tapi kalau oke dia ada request ke backend dan disini juga ada proses seperti ini proses delete jadi kita perlu bikin metode baru yaitu destroy di post controller kita bikin metode disini ini pertama kita cek dulu seperti ini di cek apakah idnya ada kemudian juga di cek apakah dia menghapus postingannya sendiri atau tidak kalau bukan postingnya sendiri berarti dia akan di return gagal seperti ini ini kalau dia memang postingan sendiri dan mau menghapus itu kemudian dilanjutkan proses penghapusannya proses penghapusannya mudah saja jadi kalau sudah punya objek post tinggal delete seperti ini kemudian ini juga sama return ke ada index post tapi mungkin kita ganti ininya post deleted successful oke kita coba cek ada error ini sepertinya kita harus menghapus data pivotnya kategori post yang terkait dengan posting atau post id112 jadi ini kita harus detaj keterkaitan antara kategori tersebut caranya adalah nanti akan seperti ini jadi sebelum delete ini kita detaj dulu kategorinya post kemudian kategoris kemudian detaj post kategori ids kita coba cek apakah ada dapet data kita juga perlu yang melakukan hal yang mirip yaitu untuk bagian tax taks ids kita coba apakah tag ids nya ada juga ini oke belum ada berarti kita perlu bikin custom attribute lagi di post model di post model kita bikin seperti ini kita rename jadi tax ids kemudian jadi tax ini kemudian disini kita tambahkan juga tax ids kita coba cek lagi oke sudah mendapatkan tag ids nya jadi kita bisa melanjutkan yang di controller ini sudah jadi sebelum menghapus induk datanya atau postingnya itu sendiri kita harus istilahnya harus menghapus keterkaitan atau relasi dengan kategori kemudian juga menghapus relasi dengan tag oke kita coba oke sukses menghapus kita coba lagi oke penghapusan postingan sudah berhasil dan saya kira sampai disini untuk pembahasan video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih